Musik Saya berada di kawasan Ancol untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Gina Baker yang menulis buku exercise with your spouse, build your relationship and love it. Berolah ragalah bersama pasangan Anda, bangun hubungan Anda dan nikmatilah. Nah kenapa diberikan judul atau topik seperti ini? Karena menurutnya orang itu bahagia kalau sehat. Yang kedua orang bahagia kalau intim. Nah kalau digabung menjadi satu maka intimlah bersama pasangan Anda, sehat bersama pasangan Anda, maka Anda akan menjadi pasangan yang bahagia. Untuk bahagia perlu sehat. Untuk sehat perlu berolahraga. Namun sering komitmen untuk berolahraga itu kalau sendirian, satu bulan dua bulan habis itu nggak olahraga lagi. Karena itu perlu teman. Nah kenapa kita harus, ya boleh aja gitu maksudnya, kenapa kita berolahraga dengan teman yang lain? Ya itu boleh saja kita berolahraga dengan teman kuliah, teman bisnis, golf bareng-bareng. Tapi alangkah indahnya kalau dari sekian banyak jenis olahraga, suami istri adalah teman olahraga bersama-sama. Mungkin Anda nggak suka golf, suami golf sama mitra bisnis. Nah mungkin sepeda bareng, jalan kaki bareng, renang bareng. Berdua komitmen akan menjadi lebih kuat. Dan kalau berdua itu bersama pasangan, maka pasangan ini akan menjadi jauh lebih akrab daripada tidak pernah bersama-sama dalam kegiatan. Di antaranya adalah olahraga. Berolahragalah bersama pasangan Anda. Kadang tidak mudah bukan? Karena yang satu suka badminton, satu sukanya renang, satu sukanya golf, satu sukanya hiking, satunya suka panjat tebing, satunya suka jalan kaki. Nah, tapi saya percaya ketika suami istri itu saling mencintai, lalu mulai mencoba menemukan olahraga yang disukai bersama-sama. Bukan menghilangkan yang disukai untuk dilakukan secara pribadi. Jadi olahraga pribadi, hobi pribadi jalan terus. Karena setelah menikah, kita tetap seorang pribadi yang harus bahagia. Maka sebagai pribadi, kita berolahraga sesuai dengan hobi kita. Tapi coba temukan yang bisa bersama-sama. Pasti ada, ya kalau nggak renang, sepeda, jalan kaki, golf. Pokoknya di antara begitu banyak cabang olahraga, saya yakin ada yang bisa bersama-sama. Nah, kebersamaan itulah yang membuat Anda menjadi teman hidup. Sebagai sahabat, sebagai kekasih, dan juga sebagai suami istri. Jangan sebagai pasangan, suami istri, tapi sebagai musuh gitu kan. Berantem terus setiap hari. Persahabatan, kelekatan, keintiman dibangun lewat kebersamaan. Dina Beker memberikan tip atau saran bagaimana cara mengajak pasangan berolahraga bersama-sama. Yang pasti pantangannya adalah, jangan berkata, yuk olahraga yuk, biar kamu kurus. Kamu kurus itu tuntutan, kita nggak menerima dia, nggak mengasih, tapi menuntut. Kenapa? Ini nggak boleh, karena nanti seandainya dia berolahraga sendirian pun, ternyata nggak kurus-kurus. Jadi lebih baik, yuk kita olahraga bareng. Saya itu senang kalau melakukannya bersama dengan kamu. Yuk kita olahraga bareng, saya butuh teman. Nah, dia merasa dibutuhkan, orang itu bahagia kalau dibutuhkan. Atau yuk kita olahraga bareng, biar kamu sehat. Nah, ini lebih baik daripada kamu kurus gitu ya, tapi supaya kamu sehat. Supaya kita bisa bersama-sama, saya itu menikmati, melakukan sesuatu kalau bersama-sama dengan kamu. Wah, ini namanya menyatakan cinta di dalam ajakan. Jangan menyatakan tuntutan atau perintah ya, apalagi tuduhan. Tuhan, ya olahraga yuk, kamu ini males olahraga, sakit lo, mati rasain. Ini marah namanya ya. Bangunlah kebersamaan, belajarah mengajak dengan cara yang berhikmat, dalam kelemah lembutan, dalam keramah tamahan, yang dirasakan oleh pasangan Anda, bahwa Anda mencintai dia. Terakhir dari Gina Becker, kalau pasangan Anda mau bersama-sama dengan Anda berolahraga, jangan katakan tumben, nah gitu dong, jangan. Tapi katakan, oh saya benar-benar menikmati, bisa berolahraga bersama kamu. Terima kasih ya. Lain kali, dia akan ikut lagi. Bangunlah hubungan yang baik dengan pasangan Anda, maka dia akan menjadi sahabat teman hidup Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Ancol. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!